Halo semuanya, jumpa lagi di channel aku Di video kali ini, aku mau membahas sebuah topik yang sebenarnya cukup sensitif bagi orang-orang Korea Kenapa? Karena disini aku akan membahas sebuah fakta susahnya temenan sama orang Korea dan semua fakta ini aku dapat berdasarkan interview atau tanya-tanya ke teman aku yang asli dari Korea dan sekarang juga tinggal di Korea Mau tau faktanya apa aja nih? Tonton video aku sampai habis ya Sebelumnya aku mau minta maaf ke kalian karena disini aku gak bisa nunjukin ya bukti percakapan atau bukti interview aku dengan teman-teman Korea aku karena kalau kalian tau topik ini tuh sebenarnya cukup sensitif sih bagi orang-orang Korea jadi aku harus menjaga privacy dari teman-teman aku yang sudah bersedia memberikan info jadi ya aku kasih aja apa intinya kesimpulan yang sudah aku dapatkan dari interview teman-teman Korea aku fakta yang pertama banyak sebenarnya itu banyak ya dari orang Korea yang mau terbuka dengan orang baru dan dengan siapa aja tapi kebanyakan dari mereka itu pilih-pilih dalam berteman jadi ya misalkan dia baru ketemu sama orang nih ya belum tentu dia mau temenan sama orang itu ya mungkin di Indonesia pun juga sama ya ada yang pilih-pilih teman tapi kebanyakan dari mereka itu sangat pemilih sekali dalam memilih teman yang dekat atau teman bermain atau ya teman hangout gitu mereka sangat pemilih fakta yang kedua kalau kalian ingin dianggap menjadi sahabat dari orang Korea nih kalian itu ya kalian pasti tau lah ya definisi dari sahabat itu apa nah kalian itu harus punya ikatan yang kuat dan punya kenangan bersama-sama lah kayak gitu contohnya aja kalian itu paling gak teman satu SMA-nya kalau gak teman satu kuliahnya terus kalau gak kalian itu teman kantor kalian harus kayak gitu ya ya kayak kalian itu misalkan ya makan bareng sering makan bareng terus sering kumpul-kumpul bareng terus sering jalan-jalan bareng pokoknya kalian itu banyak melakukan hal bersama-sama nah kalau kalian udah melakukan hal-hal tersebut nah kalian baru dianggap teman atau teman dekat atau sahabat bagi orang Korea fakta yang ketiga kebanyakan dari orang Korea itu lebih senang berteman dengan orang yang bisa berbahasa Korea kenapa contohnya aja kayak di Indonesia aja kalian pasti lebih memilih atau lebih senang lah punya teman yang kasarannya apa gimana ya yang punya bahasa yang sama jadinya kalian kan mudah berkomunikasi dan pastinya akan nyambung kan kayak ngobrol itu nyambung terus bercanda juga nyambung pokoknya memudahkan kalian berkomunikasi lah di sana itu juga ya seperti itu dan apa namanya yang lebih parah misalnya jeleknya itu kalau di sana itu semisal kalian tinggal di Korea terus kalian itu gak terlalu lancar bahasa Korea di sana itu cenderung akan dijauhi ya bukan karena mereka benci kalian itu enggak tapi karena ya kan kamu gak lancar nih ngomong Korea dan belum tentu orang itu kasarnya bisa bahasa kayak Inggris itu belum tentu jadinya pasti mereka mungkin ya oke sih berteman sama kamu tapi ya mungkin mereka cenderung lama-kelamaan akan meninggalkan kamu karena ya itu faktor gak nyambung ya karena gak semua orang Korea bisa bahasa Inggris terus nyaman juga ngobrol pakai bahasa Inggris makanya ya kalau bisa kalian kalau ingin punya teman dekat harus paling gak belajar Korea bahasa Korea dikit-dikit dan fakta yang keempat kebanyakan dari orang Korea itu bisa berteman karena ada butuhnya jadi gini nih aku kan punya teman orang orang Amerika dan dia itu menikah dengan orang Korea ya untuk perumpamaan aja inisial A ya temanku si A ini itu sampai sekarang dia itu belum punya teman dekat dari Korea itu belum punya ya cuma sebatas teman yang biasa yang ya teman tetangga atau gimana itu ya cuma teman yang kayak gitu kalau yang teman dekat yang kayak best friend gitu dia belum punya dan dia itu punya pengalaman ketika apa namanya dia baru sebulan di Korea tinggal di Korea dia itu adalah beberapa orang Korea yang ngajak si A ini temanku ini berteman dan setelah apa namanya ya biasa sih di awal itu mereka itu istilahnya ya sering jalan bareng sering keluar bareng terus yang teman-teman dari Korea ini katanya mau belajar bahasa Inggris ke temanku si A ini terus mau apa namanya diajarin cara ngobrol yang bahasa Inggris yang benar terus ya bantuin ngerjain tugas tugas bahasa Inggris dari mungkin si teman dari Korea nya ini pokoknya si A ini kan pinter bahasa Inggris ya pokoknya tentang Inggris-inggris lah si teman Korea nya itu minta tolong lah ajarin ini itu dan sebagainya dan yang apa namanya setelah istilahnya dua bulan pertemanan tiba-tiba si teman-teman korea nya itu ngilang gitu aja gitu loh kayak dihubungi gak bisa terus susah gitu kalau diajak ketemu dan temanku ini si apa namanya si temanku si A ini nganggep kalau orang Korea yang mau temenan sama dia itu cuma gara-gara pengen belajar lah bahasa Inggris dan ketika mungkin ketika apa namanya si orang-orang Korea ini udah mendapatkan apa namanya yang mereka inginkan temanku si A ini ditinggal oh iya aku hampir lupa nih fakta yang kelima itu kebanyakan dari orang Korea itu lebih suka hangout dengan sama orang Korea kenapa soalnya mereka itu lebih merasa nyaman kalau mengobrol atau bercanda atau jalan-jalan itu dengan orang-orang yang memiliki kesamaan kayak budayanya kan sama kebiasaan yang sama terus tau lah ya tata kramanya itu kayak gimana pokoknya oke itu dia fakta-fakta yang aku dapatkan setelah aku interview beberapa teman Korea aku ya sebenarnya itu gak semua loh ya gak semua orang Korea itu kayak di fakta-fakta yang aku sebutkan tadi misalnya gak semua sifat mereka itu seperti itu cuman kebanyakan dari mereka itu tuh kayak gitu dan saat aku interview teman aku satu sama yang teman-teman aku tuh ya kebanyakan itu hampir mirip sih ceritanya jadi fakta-fakta yang aku sebutkan tadi itu ya kesimpulan dari beberapa pernyataan yang disampaikan atau info yang diberikan dari teman-teman Korea aku pokoknya di video ini aku gak berniat loh ya menjelek-jelekan orang Korea atau kayak gimana cuma emang ini bener-beneran nih fakta yang ya itu dijelaskan atau diinfokan ke teman-temanku seputar susahnya sih temenan dengan orang Korea misalnya gak cuma dari kita yang orang asing aja tapi bahkan sesama orang Korea pun menganggap seperti itu misalnya untuk mendapatkan benar-benar teman yang baik di Korea itu walaupun sesama orang Korea itu juga gak gampang dan gimana ya ada bahkan ada temanku beberapa temanku yang bilang kalau mereka itu lebih seneng kemana-mana sendiri loh daripada sama teman soalnya ya itu karena saking apa namanya ya mereka itu menganggap kalau gak nyaman yaudah gak usah temenan mending aku sendiri itu lebih happy itu ya ada beberapa temanku yang ngomong seperti itu oke cukup sampai disini ya video aku kali ini semoga kalian suka dengan apa yang aku bahas dan kalian bisa paham nih apa yang aku bicarakan di video ini dan juga semoga ini bisa memberikan info ya ke kalian apalagi yang lagi nyari-nyari nih teman orang Korea aku jelaskan sekali lagi ini pokoknya gak berlaku untuk semua ya untuk semua orang Korea itu enggak cuma ya ini beberapa fakta atau ya beberapa case yang dialami oleh teman-teman Korea aku jadi setelah menonton video ini ya kalian jangan langsung berpikiran gak mau temenan sama orang Korea ya enggak keep going dan pasti kalian bisa lah dapat teman Korea yang benar-benar baik karena enggak ya masih banyak lah orang Korea yang baik gitu udah itu aja see you on my next video bye 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 Terima kasih.